Halo Assalamualaikum, jumpa dengan suara Arkana di channel jurnal terupdate. Konsep kampus merdeka mendikbud luar biasa, lalu kapan mikiri nasib guru honorer? Ditulis oleh Arifur Rahman di seaworld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Jika Anda belum menonton konsep kampus merdeka oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, sebaiknya Anda segera nonton. Ada di Youtube, search saja dengan keyword kampus merdeka. Secara konsep, sebenarnya bisa dibilang biasa saja. Apa yang disampaikan Nadiem sama persis seperti keinginan banyak orang, termasuk saya. Tapi karena Nadiem ini termasuk produk pendidikan luar negeri, patut kita acingi jempol kalau 100 hari menjadi Menteri dia sudah tahu permasalahan pendidikan yang ada di negeri ini. Mulai dari akreditasi, kurikulum, dan prodi. Semuanya sudah dijelaskan secara detail. Akreditasi hanya akan bersifat sukarela dan diperpanjang otomatis tanpa perlu pendaftaran ulang. Akreditasi A akan langsung otomatis diberikan jika kampus sudah diakui standar internasional, yang mana sebelum ini masih juga harus mengurusi akreditasi nasional. Soal akreditasi ini menjawab pekerjaan tidak berfaedah para dosen, yang selama ini kadang malah mengganggu waktu mengajar. Malah ada dosen yang masuk kelas karena mengajukan reakreditasi. Soal prodi yang ingin dibuka semudah mungkin juga mantap. Kerjasama dengan perusahaan global BUMN atau BUMD, sehingga nanti pembukaan prodi baru sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja yang ada. Dan pihak perusahaan menadatangani kesepakatan untuk mengambil pekerja setelah mahasiswa menyelesaikan masa studinya. Hak mahasiswa untuk belajar 3 semester di luar kampus juga bagus. Sama seperti pesantren saya dulu, setiap siswa diberi waktu 1 tahun untuk tidak masuk kelas dan disibukkan dengan rentetan acara, pelatihan, dan sebagainya. Saya sangat sependapat dengan Nadif, bahwa pelajar kita harus diberi waktu yang cukup untuk menyelam di dunia nyata, agar materi yang diajarkan di dalam kelas tak menguap dan hanya jadi kegiatan hafal-menghafal yang tidak ada gunanya. Terserah mau buka usaha atau keterampilan lain sesuai dengan prodi masing-masing dan nanti dibimbing oleh dosen. Secara konsep, Nadif menjawab hampir semua masalah pendidikan di Indonesia. Hampir loh ya. Sehingga menarik untuk ditunggu apakah semua konsep kampus merdeka tersebut bisa diterapkan dengan baik dan apakah Nadif siap menyambut dan menyelesaikan masalah-masalah baru yang timbul akibat konsep tersebut? Yang paling rentan jelas di sisi pembukaan prodi baru. Kerjasama dengan perusahaan global, BUMN atau BUMD mungkin terlihat nyaman. Tapi eksekusi di lapangan, setiap kampus berbeda kemampuan. Lalu apakah Kementerian Pendidikan sudah menyiapkan langkah upgrade atau pendampingan? Kelas tiga semester di luar kampus juga cukup rentan karena daya juang anak-anak mahasiswa berbeda-beda. Pasti akan muncul banyak ide jalan pintas untuk menyelesaikan semester di luar kampus ini. Meskipun Nadim sudah memberi contoh KKN UGM yang berhasil memberikan pendidikan dan praktik hidup sehat, memberi dampak luar biasa kepada masyarakat terpencil hanya dalam dua bulan, apalagi kalau setahun. Seorang konseptor bukan hanya mampu melahirkan ide, gagasan baru dan memucahkan masalah, tapi juga menyiapkan langkah-langkah responsif terhadap konsep baru tersebut. Dari segi efektivitas juga masih perlu diuji. Jika KKN dua bulan sangat cukup memberi dampak, tidak berarti satu tahun akan lebih bermanfaat. Karena sistem yang terbaik adalah yang sesuai dengan kemampuan. Nadim sebagai pebisnis pasti paham soal efektivitas ini. Pada akhirnya, kenyataan nanti yang akan bicara. Apakah ini akan sukses memberi dampak positif atau hanya beralih ke masalah-masalah baru? Tapi setidaknya kita sudah berani mencoba cara baru? Salut untuk Nadim. Tapi ada satu persoalan yang nampaknya belum dibahas oleh Nadim, yaitu kesejahteraan guru honorer atau guru pada umumnya, yang selama ini berada di barisan terdepan mengajar anak-anak Indonesia. Saya berharap Nadim juga bisa menemukan kerobosan ciamik dan mampu menyelesaikan permasalahan yang bertahun-tahun tak pernah tersentuh. Tapi jika melihat gojek saat ini, yang rating apps drivernya anjlok, driver susah tutup poin, sementara lamaran driver baru terus mengalir, saya patut pesimis dengan nasib guru-guru honorer. Nadim memang sukses meraih pasar, menaikkan valuasi, mengubah budaya dan memanjakan konsumen, tapi soal nasib drivernya sampai sekarang belum mendapat perhatian atau perbaikan. Nah, soal pendidikan juga sama. Jangan sampai kita hanya mampu membuat konsep yang baik untuk siswa, tapi lupa dengan nasib para guru. Karena pendidikan ini bukan gojek, dan guru-guru itu bersentuhan lebih dekat dengan para siswa. Kalau kesejahteraan guru tidak juga diperbaiki, maka semua konsep tersebut hanya akan melahirkan banyak cara kreatif dan jalan pintas. Begitulah kura-kura. Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arka era pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax